Dia lihat orang curi ikan yang boleh tangkap Itu dalam pendapat saya Dan saya pikir Unkos pun tidak ngatur sampai ke sana Itu saja, itu yang simple-simple Jadi saya melihat di sini Saya juga ingin Al ini tidak dipolitisasi Jadi saya berharap Pak Hock adalah seorang figur yang telah membawa perubahan pada Jakarta Urusan izin-izin yang misalnya belum selesai Kita namanya pemerintah Pak Jokowi bilang negeri ini tenggelang karena peraturan-peraturan dan izin-izin yang susah Akan tetapi ada beberapa poin yang barangkali Pak Ahok juga harus ingat Bahwa reklamasi itu membawa dampak lingkungan Di sini lingkungan juga adalah sebuah stakeholder Dan aturan-aturan sebetulnya tidak sisa Apalagi kita sama-sama pemerintah Kalau perlu disegerakan Sekarang dengan kecepatan pemerintahan Pak Jokowi Semua selesai, permen saja bisa Besok langsung tanda tangan oleh Pak Lauli Ini kecepatan pemerintah Jadi tidak ada alatan untuk tidak Segera menyelesaikan aturan-aturan Yang kedua, kenapa sebetulnya peraturan itu diadakan Tadi untuk menjaga jangan sampai dampak lingkungan itu Tidak ter-cover dalam solusi-solusi dari Kalau kita buat ini konsekuensinya apa Akan selalu ada apa Boleh reklamasi kalau ini, 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 ini Nah tahu saya kalau misalnya pengembang itu akan membuat sesuatu Tentunya fasus-fasum itu dan konsekuensi-konsekuensi Dari pembangunan itu harus dibuat duluan Saya pernah ikut dalam rapat Menko Ekonomi Tentang isekni, reklamasi Jakarta ini Saya bilang Persoalan adalah kadang-kadang kita melupakan Jakarta ini punya masalah klasik banjir Juga keeping sinking kan Keeping turun permukaan tanah Ya saya bilang Pak Pak Menteri PU berusaha dengan segala cara Menyelesaikan banyak persoalan dengan Sodetan, dengan pelurusan sungai, dengan tanggul Supaya tidak banjir lagi Jakarta Pelurusan sungai, penanggulan itu semua menyimpan Mempercepat arus air Tetapi di pinggir direklamasi Akhirnya ya air tergenang lagi Kenapa? Juga karena kalau pelurusan itu sedimentasi di bawah Dasar sungai kan tinggi Makin hari makin tinggi Dan dia tidak keluar kemana-mana Karena dibendung Jadi kalau secara desain Jakarta diteruskan reklamasi Tanpa ada pendalaman sungai Tanpa ada pendalaman laut Itu akan berakibat ya Jakarta It's flood in It's dikenangi Itu persoalan yang pasti akan muncul Yang kedua Di pesisir juga ada stakeholder para nelayan Yang Saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti Akan dapat rumah susun dan lain sebagainya Akan tetapi nelayan juga punya livelihood Mata pencaharian Nah ini kalau depannya sudah ditutup Mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik Yang seperti Dubai Yang seperti Reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh Akan tetapi Semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal Itulah kenapa ada amdal proses Ada stakeholder dan lain sebagainya Kita boleh bangkas Tetapi ada beberapa yang tidak boleh Kita boleh buat deregulasi Tapi tidak boleh semua kita tabrak Karena kalau itu terjadi Disaster itu pasti akan terjadi Dan Saya pikir disini Kembali lagi Mohon apa yang saya state ini Tidak dipolitisasi Bukan untuk jatuhkan Pak Aho Bukan untuk Mempengaruhi influencing di Pilkada Apalagi sudah pertanyaan orang juga Macem-macem kepada saya Jadi ya saya pikir Kita Coba dingin kepala Pak Reklamasi ini apa Surat-surat belum selesai Ayo selesaikan Itu salah saya bilang Itu tidak betul Tidak boleh kita bikin izin itu Sampai begitu lama Akan tetapi Semua dampak ini Harus segera Di Apa Di Inventarisir Dan apa penyelesaiannya Saya tidak setuju Kalau nelayan Hanya dikasihkan Di rugi rumah Tanpa memikirkan Future Livelihood Dari mereka Kemudian Dari Apa yang saya baca Disini seharusnya Jarak dari Daratan itu 300 meter Ini hanya Sekitar 100 meter Dan sudah beberapa kali Nah ini Akan menyebabkan Beberapa Fasilitas pemerintah Tentu yang ada di pinggir Akan Mengalami Genangan Dan ini saya sudah bilang Semestinya Bendungan dibangun dulu Waterset diselesaikan dulu Sungai Didalami Tidak Membangun sana dulu Karena air akan kemana Kita tidak bisa Buang air Begitu saja Jadi Sangat penting Jangan sampai nanti Setelah banjir Pemerintah Akhirnya harus Membangun Bendungan Itu yang saya bicarakan Dalam rakor Di Menko Saya bilang Mestinya Segera Pemda DKI Kebetulan Waktu itu ada Gubernur Pak Rano Karno Dan Pak Airyawan Dari Jawa Barat Beli tanah Dari Jawa Barat Dari Banten Untuk apa? Untuk daerah Genangan Begitu wilayah Water catchment Sudah ada Flatplain Sudah ada Ya Boleh baru mulai Bangun pulau Misalnya Saya pikir Kalau semua Ketentuan ini Tidak Dilanggar Tidak Ditabrak Ambisi Untuk membuat Sebuah pulau NCID Project Is a good Ambition Dan saya pikir Jakarta sudah saatnya Punya proyek Seperti itu Tetapi Bukan berarti Kita melupakan Stakeholder Yang ada disitu Kita harus Semua Dan Saya yakin Belanda Yang Yang memang Jagunya Membuat Membuat Kota Kota Dam Kota-kota Di bawah Permukaan Air laut Akan tetapi Itu semua Sudah pikirkan Dari Quoterset Dari Alur sungai Dari Renaturalisasi Sungai Bagaimana Itu Bedasnya Daerah Daerah Sungai Kemudian Sungainya Didalamin Padahal Saya dengar Contohnya Muara Gembong Itu disitu Sungenya Muaranya Sampai Dangkal Melayan Keluar Masuk Pun Susah Nah Mestinya Kalau kita Komprehensif Memikir Gemitu Daripada Menghilangkan Pulau Di tempat Lain Untuk Pengurukan Ya Ambil Dari Muara Muara Seperti itu Nah Ini Saya Pertama Kita Penting Untuk Duduk Bersama Saya Tahu Pak Aok Orang Sangat Tidak Sabaran Saya Tidak Bisa Saya Tapi Saya Tahu Bahwa Semua Ada Aturan Aturan Jadi Saya Pikir Diselesaikan Untuk Saran Saya Diselesaikan Dengan Kita Untuk Sementara Sebelum Disin Jalan Diprospon Kemudian Selesaikan Semua Program 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 Apa Substitusi Yang Akan Diberikan Kepada Nelayan Wilayah Mereka Live Hollywoodnya Mau Dikemanakan Alam Juga Mau Diatakkan Karena Kalau Kita Menutup Wilayah Air 10.000 Hektar Berarti Kita Harus Siapkan 10.000 Hektar Water Catchment Itu Bisa Pendalaman Sungai Bisa Pendalaman Di Depan Laut Itu Sendiri Persoalan Kalau Jakarta Ini Menjadi Mata Perhatian Karena Reklamasi Ini Banyak Daerah Semua Minta Reklamasi Persoalannya Itu Tidak Semua Memikirkan What Is The Impact Daripada Para Stakeholdernya Baik Manusianya Maupun Alamnya Kadang-kadang Tidak Dipikir Sampai Terjauh 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 Dan Persoalan Kita Negara Maritim Pak Punya Pantai Terpanjang Di Dunia Nomor Dua Orang Jakarta 20 Juta Tidak Punya Akses Ke Pantai Freely Terjauh Dan Saya Tidak Panjang Pantai Nomor Dua Di Dunia Nomor 27 Kilometer Tapi Tidak Pada Lihat Pantai 20 Million People Tidak Punya Akses Ke Pantai Negara Pun Tidak Punya Lagi Terbuka Ruangan Terbuka Yang Ini Yang Harus Kita Pikirkan Tapi Secara Wawenang Ini Wawenang Iwomentri Atau Wawenang Gubernur Kalau Secara Dengan Perpres Yang Baru Itu Semestinya Karena Jakarta Sudah Masuk Wilayah Strategis Nasional Itu Harus Dari Kami Izin Pelaksanaannya Akan Tetapi Kita Pemerintah Pak Sama-sama Pemerintah Kita Bisa Bekerja Menyelesaikan Izin Izin Ini Dengan Cepat Akan Tetapi Pada Saat Izin Pelaksanaan Kami Akan Memberikan Rekomendasi Dan Tanpa Rekomendasi Ini Dilakukan Tidak Boleh Dilaksanakan Jadi Rekomendasi Itu Adalah Water Water Set Dan Itu Saya Rasa Orang Ali Ini Saya Bawa Ali Untuk Keairan Dan Sebagainya Kalau Saya Bukan Pak 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 Saya Mengerti Segala Sesuatu Dengan By Logic And By And That Way Saya Bikin Semua Simple And Easy Tetapi Karena Saya Punya Hati Saya Juga Pikir Semuanya Harus Oke Itu Yang Paling Pertik Yang Hebat Saya Mudah-mudahan Apa pencerahan Dari Ibu Menteri Barusan Kita Lanjutkan Kebekas Atau Mantan Menteri Kela Utan